Intro Menurut Prasasti Kudadu yang dikeluarkan sendiri oleh Wijaya pada tahun 1294 Masei Nama asli Raden Wijaya adalah Nararya Sanggrama Wijaya Menurut kitab negara kertagama yang ditulis pada abad ke-14 pendiri kerajaan Majapahit adalah Diyah Wijaya Gelar Diyah merupakan gelar kebangsawanan yang populer pada masa itu Sementara dalam naskah para raton yang ditulis sekitar abad ke-15 Sang Pendiri Majapahit bernama Raden Harsha Wijaya atau Raden Wijaya Menurut negara kertagama Raden Wijaya merupakan putra dari Diyah Lembutal Putra Narasingamburti Sementara kitab para raton menyebutkan bahwa Narasingamburti atau Maisa Cempaka Merupakan putra Maisa Wonga Teleng Putra Ken Aro alias Sri Rangga Rajasa Pendiri Wangsa Rajasa Hal tersebut diguatkan dengan Prasasti Balawi tahun 1305 Masei Yang menyatakan bahwa Raden Wijaya adalah anggota Wangsa Rajasa Menurut Prasasti Kudadu tahun 1292 Masei Di Singasari telah terjadi pemberontakan oleh Jaya Katwang Raden Wijaya yang ditunjuk memimpin penumpasan pemberontakan tersebut Terdesak karena minimnya pasukan Singasari Karena sebagian besar diutus kertanegara dalam ekspedisi Pamalayu Pembelotan menantu kertanegara yang lain yakni Arda Raja Yang lebih memilih sang ayah yaitu Jaya Katwang Menambah derita pasukan Singasari Raden Wijaya kemudian terdesak oleh Prajurit Kadiri Hingga meminta bantuan Arya Wiraraja di Songenep Madura Raden Wijaya disambut baik di Songenep Seraya Menjanjikan untuk membagi wilayah kerajaan Bila kelak dapat mengulingkan Jaya Katwang Pergeseran kekuasaan akhirnya lebih cepat dari perkiraan Tadkala datang ribuan pasukan Mongol Yang ingin menuntut balas atas perlakuan kertanegara Pada utusan Raja Kubilaikan Raden Wijaya mengatakan pada pasukan Mongol Bahwa Raja Kertanegara telah meninggal Dan telah digantikan oleh Jaya Katwang Atas informasi tersebut Akhirnya digempurlah kerajaan gelang-gelang alias kadiri Oleh gabungan pasukan Raden Wijaya dan pasukan Mongol Jaya Katwang akhirnya tewas Pasukan Mongol merayakan kemenangannya Dengan penuh gegap gempita Di tengah meriahnya pesta tersebut Pasukan Raden Wijaya Tiba-tiba menyerbu dan menewaskan sebagian besar pasukan Mongol Dan sisanya melarikan diri Menurut Kidung Harsa Wijaya Raden Wijaya selanjutnya Menebatkan dirinya menjadi Raja Majapahit Bergelar Maharaja Kerta Rajasa Jayawardana Pada tanggal 15 bulan Kartika Tahun 1215 Saga Atau bertepatan dengan 12 November 1293 Masehi Sampai jumpa di video selanjutnya